Halo semuanya, jumpa lagi di Depnor Update. Pada kesempatan kali ini kita akan bereksperimen lagi membuka GNS3. GNS3 adalah software network simulator yang bisa berjalan di Windows ataupun Linux. Oke, kemarin pada video sebelumnya kita sudah belajar install di Linux Ubuntu. Kali ini kita akan mencoba lihat interfacenya dan juga beberapa contoh penggunaannya. Oke, kita buka saja GNS3 atau jika belum ditaruh di desktop Anda bisa lihat di sini di start menu-nya tinggal cari GNS3. Setelah proses install sebaiknya Anda restart komputernya karena ada beberapa komponen yang tidak bisa jalan sebelum di-restaur. Oke, ini dia kita masuk ke server lokalnya. Bersaat tampilan pertamanya itu seperti ini. Kita masukkan saja nama project-nya yang akan kita buat. Oke, nama project-nya contoh. Nah, di sini kita akan lihat untuk komponennya itu ada macam-macam ya. Ini yang kayak gini itu biasanya router, lambang router seperti ini. Kita bisa browse. Nah, ini kalau sudah ada itu seperti ini. Kalau misalnya belum ada itu kita begini saja ya. Nah, ini belum ada masih kosong. Biasanya kalau installan baru itu seperti ini. Terus kemudian ada switch. Ini sudah ada seperti ini. Ada internet switch, ada internet hub, ini frame relay, dan lain-lain. Kemudian browse device. Ini ada VPC. Virtual, private. Ya, apa ya? PC virtual gitu ya. Tapi ini nggak ketahuan nih. Maksudnya apa ini sistemnya apa. Nggak bisa kita tentukan. Kalau misalnya kita ingin tentukan, kita bisa gunakan VM. nanti kita bisa nambahkan dan digabung dengan virtual box. Nanti muncul virtual machine-nya sesuai yang kita inginkan. Misalnya Windows XP ataupun Linux juga bisa. Kayak ini kalau misalnya untuk sekedar tes jaringan itu bisa pakai VPC saja. Kemudian ini NAT adalah yang berfungsi sebagai menghubungkan nanti jaringan yang kita bikin ini agar terhubung ke internet mengalui LAN cut kita atau Wi-Fi komputer aslinya. Oke ya, kita coba yang paling mudah. Misalkan kita butuh jaringan sederhana ya untuk menghubungkan dua komputer melalui switch. Ini simulasinya seperti ini. Kita bisa gunakan VPC. Anggilnya apa ya? VPC. VPCS. Nah, ini kayak gini. Misalkan ini ada dua mesin. Untuk cara menghubungkannya tinggal klik ini pilih yang logo kabel ini. Icon kabel. Ini ethernet satunya diklik. Terus konekkan ke switch. Ini switchnya ada 8 port. Kita colok ke terserah yang mana aja belum. Ini kemudian port yang kedua colokkan ke ini. Ini kayak kita bikin dua komputer terhubung ke switch. Ya. Kemudian kita Ini kita coba hidupkan. Nah, kalau misalnya hidup ini dia terhubung ya. Terhubung dan warnanya hijau ini garisnya. Kalau yang ini kan ini udah online yang switch. Kemudian VPC-nya yang ini belum. Kita coba start. Nah, ini kita lihat di konsol. Oh ya, untuk misalnya konfigurasi atau setting device-nya nanti kita bisa konfigur di sini. Konsol type-nya telnet aja berarti ya. Oke, kita gunakan konsol. Semis, tuh. Semisal ini kita mau kasih IP ya. Ini saya kasih di script saja. IP-nya 192.168.0.20 misalnya. Yang ini kita kasih 192.168.0.30 misalnya dns-nya dns-nya 192.168.0.1.100 yang beda ya. Ya, nanti pas kita settingnya itu gak bingung, gak racun. DNS 192.168.0.100 Nah, cara memasukkan konfigurasi ini gimana sih? Caranya adalah gunakan terminal tadi konsol. Oke, seperti ini. Kita setting yang PC1 ini ya. Caranya cukup mudah yaitu dengan ketikan perintah IP terus masukkan IP kemudian spasi itu untuk gateway-nya. berarti ini 192.168.0.20 ini ada slash 24 berarti matmask-nya kemudian masukkan gateway-nya 192.168.0.1 ini ngecek dulu apakah ada duplicate address atau enggak. kemudian kalau untuk menambahkan DNS kita cukup ketikkan perintah IP DNS DNS-nya 192.168.0.100 Nah, kita untuk melihat konfigurasinya kita bisa perintah menggunakan perintah api ah, sorry so ip nah, ini dia nama PC-nya itu PC-1 IP address-nya 0.20 gateway-nya 1 DNS-nya 100 ya, ini biarin aja kita ke yang PC-2 sama gunakan konsol kita tinggal ketikan perintah api 192.168.0.30 ses 4 terus get-ruinnya 192.168.0.1 terus masukkan DNS IP DNS 192.168.0.100 0.100 kita lihat so ini kayak gini ya jadi kalau kita secara visi secara software ini sudah terhubung kita coba ya kita ping ke yang ke PC-2 yaitu IP-nya 192.168.0.30 harusnya replay nah, ini berarti sudah terhubung antara PC yang PC-1 yang ini bisa connect ke PC yang kedua kita coba juga ping ke 192.168.0.20 nah, ini juga di play berarti ini sudah terhubung ini menggunakan switch jadi nanti kita coba menggunakan router sebelum itu ini kita akan perkenalan interface dulu kemudian bagaimana biar kita bisa menembahkan router disini ini kan masuk kosong template-nya caranya yaitu dengan edit kita masuk ke preference nah, disini untuk router Cisco dia menggunakan Dynamics nah, ini iOS router nanti kita tinggal pilih new terus masukkan iOS image-nya nah, image ini dapat dari mana sih dapatnya dari situs Cisco atau bisa juga cari di internet kata kuncinya begini aja download iOS image GNS3 gitu aja atau misalnya kalau mau spesifik ya iOS image Cisco router 2600 atau yang ini boleh ya terus ini pilih ini aja kalau yang ini udah tinggal download aja ini bentuknya image ini saya sudah download untuk yang C7200 dan lainnya udah ada nanti ini anda tinggal download aja kayak gini nah, bentuknya itu .image sekarang yang saya mau menambahkan yang C7200 kalau kayak gini caranya kayak gini untuk yang new image kita browse ini misalkan kita udah download nih di folder download udah di ekstrak juga file-nya itu binary kayak gini ini pilih yang misalnya C7200 open nanti sama dia akan di compress binary-nya jadi image nah, ini .image kita tinggal next kita next aja ini biarin default-nya next finish kita apply nah, ini dia sudah muncul disini untuk Cisco-nya kita bisa gunakan juga ini router kita coba start kita lihat console nah, ini tampilannya seperti ini bener-bener seperti aslinya jadi kita hemat energi dan hemat biaya tentunya untuk belajar Cisco router yang harganya sangat mahal nah, disini disini juga kita akan menambahkan virtual pc virtual pc nya kita bisa tentukan sendiri kalau yang ini kan kita gak tahu nih operating system nya apa gak bisa kita customize kita masuk lagi ke preference biar nanti bisa terhubung dengan virtual box bisa memasukkan virtual box vm disini nah, disini klik new nah, disini ada tuh kebetulan saya baru menambahkan cuman windows 7 aja nih di virtual box untuk ubuntu-nya baru saya bikin tapi belum di install kita tambahkan windows 7 misalnya nah, disini kita bisa menambahkan windows 7 jadi nanti pas kalau kita jalankan nah, ini akan otomatis langsung memanggil virtual box nya ini akan langsung kebuka jadi menjalankan virtual machine nya setting network oke, jadi kayak gitu ya ini dia kita coba nyalakan kita coba nyalakan windows nya terus nanti kita bisa setting ip-nya sesuai dengan network ini ya oke 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 kita samakan disini Coba Kontrol panel ke network Kita kan masih belum terhubung ya Kita ubah settingannya Ini versi 4 192.168.0 Kita jadi 40 192.168.0 DNS nya misalnya nih 192.168.0.100 Kita coba ping dari sini ping 192.168.0.42 nah ini sudah replay ini sudah terhubung ke Windows 7 nya gitu aja kok caranya terus kita coba ping ke yang lain juga harusnya bisa ping 192.168.0.20 ini yang PC pertama terus yang PC ketiganya itu 30 nah bisa terhubung ya itu aja untuk yang video pengenalan GNS3 dan juga VirtualBox nya sampai jumpa di tutorial berikutnya terima kasih dan selamat siang